Ketim, sociopath! Polemik kasus selebgram Rahel Fenya yang kabur dari karantina sepulang dari luar negeri semakin ramai. Sebelumnya dalam konferensi persatgas COVID-19 di kanal YouTube, Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menegaskan proses hukum atas kasus tersebut saat ini tengah berjalan. Terkait dengan kasus WNI yang meninggalkan masa karantina di Wisma Atlit sebelum waktunya, maka pemerintah memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan. Satgas menjunjung tinggi penerapan aturan yang berlaku dan menegakkan kedisiplinan untuk melindungi keselamatan masyarakat. Kepada seluruh pelaku perjalanan internasional, kami minta untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan dan jangan melanggar karena akan dikenakan sanksi yang tegas. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam Jaya, Kolonel Herwin BS mengatakan, Oknum TNI berinisial FS masih menjalani pemeriksaan intensif di kesatuannya terkait dugaan keterlibatan kaburnya Rahel. FS juga telah dibebas tugaskan dari Satgas COVID-19 dan dikembalikan ke kesatuan. Pemeriksaan FS bertujuan untuk mengetahui motif perbuatannya serta mencari kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Sementara pemeriksaan atas Rahel akan dialihkan ke pihak kepolisian. Untuk sanksi, untuk hasil penyelidikan dari polisi militer, akan ada apakah hukuman disiplin atau hukuman bidana. Di laman Instagram pribadinya, Rahel Fennya menuliskan permohonan maaf. Namun warga net menyayangkan narasi Rahel yang tidak menyebut perbuatan yang dilakukannya. Menurut aturan karantina yang tertuang dalam Surat Edara No. 18 Tahun 2021, seluruh pelaku perjalanan internasional baik warga Indonesia maupun warga asing wajib menjalani karantina selama 8 kali 24 jam. Dan bagi pelaku yang melanggar, sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan, akan dikenai pidana penjara 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Jadi, apakah Rahel akan menjalankan proses yang tertuang dalam aturan? Atau seperti siniran warga net, melihat akhir dari sebagian kasus di Indonesia, Rahel justru dijadikan duta karantina? Tim Liputan CNN Indonesia